Oke guys selanjut lagi petualangan bersama bocil kuning dan lagi-lagi disini kita akan melewati lampu kematian dan ingat gunakan kecerdasan jangan terburu-buru Iya lu pikir gue sekolah sampai gerbang doang ya ngapain ya susah-susah lewat di belakang kapat tong sampah itu Kalau bisa mipet tembok kenapa harus lewat yang susah ya nah disini sudah lewat waktunya kita melewati jembatan disini jembatan yang paling pantai Karena di jembatan bergerajar kita harus cepat lompat sekaligus kita akan naik ke atas kotak disini ingat jangan sampai lupa kita harus naik ke kotak ini Oke tantangan yang lumayan berhasil kita lewati dua tantangan sekaligus kita lanjutkan di tempat yang gelap Jangan lupa untuk nyalain koreknya walaupun cahaya tidak seberapa tapi itu cukup membantu ya Disini tempat yang sangat luas ada para bocil juga kita adalah malah nyangkut ya kan Woi kagak ke sini yang dikit kanan dikit berguk nah Nyangkut si pantai ini cukup Oke disini tangga-tangga ini juga lumayan susah karena apa karena kita bisa jatuh ke pinggir ya Jadi karakternya itu gak tiba-tiba nyangkut ya kita bisa jatuh ke pinggir yang terjadi harus benar-benar lurus dan yang kedua kesulitannya adalah analog gue kadang-kadang nyangkut ya maklumlah api kentang api kentang jadi gue saranin buat kalian yang pengen mau main game ini dengan nyaman lancar dan aman gue saranin spek apinya harus lumayan ya soalnya Snapdragon 680 ya kayak beginilah hasilnya kadang nyangkut analognya kalau dipikir-pikir mendingan main goget God of Barajin game PSP kayaknya lebih oke dah masa ini lebih berat dari God of War Jojo padahal Sama aja satu giga perasaan ya lah nggak apa-apa kita lanjut agak ke tempat yang berikutnya setelah kita melewati tangga kematian disini-sini akan berdorong apa ini namanya koper ya koper yang sangat besar di sini kita akan tarik dorong juga bisa kita tarik aja ke tempat sini ya karena ini nariknya kita lumayan lama ya nah berat cowok kita bakalan narik situasi ini lompat plus grab nah mantap sekali setelah itu kita akan naik ke atas laci yang berjejar sangat tinggi di atas sana ya tujuan kita naik atas adalah untuk mengambil kunci yang ada di sebelah kiri tapi kita tidak bisa lompat langsung jadi kita harus lewat atas di sini dan lompat jangan bilang mati disini ke kemarin ya oke ternyata tidak kita lompat satu kali lagi nice bawa kunci disini kuncinya segede gaban segede orangnya lompat ya enggak bikin mati Cuk Cuk ya lah lanjut lagi kita akan menembus tembok di sini ya enggak dorong-dorong coi dorong nah berhubung disini kuncinya sangat berat jadi kita butuh ngelempar kuncinya terlebih dahulu nah setelah itu baru orangnya naik ya jadi gak bisa langsung naik sekaligus bersama dengan orangnya sekarang waktu kita membuka kunci well crying nah mantap biarkan ngebak si bijir ini Cuk malah tenggelam anjing bikin ngebak ya guys ya jadi gue perlu reload bangke bangke ngulang lagi bajikan-bajikan nah tadi tuh ngebak anjing bisa-bisanya dia tegelam anjing nah disini kita bakalan lempar ke arah tombol sini dengan cara seperti ini jadi harus tahan untuk lempar ya ya lanjut udah cok jangan bawa lagi siapa tahu gitu ya kita butuh jadi kita bakalan bawa lagi di sini ini lip juga ada ada tombol ada tombol belguk malah naik ke sono ya kan itu ada tombol bejir nah kayak gitu kan enak ya jangan bilang si palkon tiba-tiba muncul dari atas di sini ya bawa lagi si monyet ini ya lumayan ini berguna juga lumayan berguna dia jadi kita bakalan bawa dia sejauh ini enggak ada gerak-gerak dirisi palkonnya kemarin cuma lewat doang oke kekiri bergini pintu bukan sih yang kanan kita kekiri nah mulai kan agak gelap agak gelap di sini adeh penyakitnya kampuh lagi akan lapar lagi udah laco ini kapan kenarnya kau lapar mulu kemarin udah kau baru juga jalan bentar doang lapar lagi dia Aduh parah-parah ini kapan 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 Terima kasih telah menonton Nah kan kena bungkus yang kau udah dibilang enggak usah laporan terus ya kena bungkus kau akhirnya Cilcil Oke disini kita membutuhkan sebuah teknis sosial namanya teknik yang kita pelajari dari menonton adegan Smackdown yaitu adegan John Cena sikutan bangun nah satu satu lagi aduh kurang ancang-ancang dulu Cil nah dua satu kali lagi Cil tiga Aduh kurang satu lagi Cuk nah akhirnya kita bebas-bebas aku bebas ya gue bebas kita akan Apakah kita akan menyelamatkan teman Woi selamatin lakil buka lah Cil ya emang bangsat si bocil ini Cuk bukannya dibukain ya malah aduh gila nasil-nasil ya ngapain kau nggak usah nggak usah ditolong itu ya kita manfaatin aja ya karena kita butuh untuk menarik ini tuas ini jadi kita dorong aja ke sini nggak usah diselamatin yang dalam sudah biarin urusan masing-masing ya masing-masing di kau tadi berarti kita ditangkap oleh siapa ya tangan panjang palkon berarti lah si palkon itu yang ini kemana lagi jalannya ya kalian nih pintunya juruji berarti harusnya kita bisa naik ke atas Hai nah bener kan kita naik ke atas berarti aku kira dorong tadi pintunya ternyata tidak ke lompat Cil jangan sampai jatuh ke bawah lagi kau responnya lama anjing nah bagus-bagus-bagus-bagus-bagus berada lilinnya Apakah ini cek poin Hai ayolah kasihlah cek poin Cuk muda di tadi ngulangnya jauh banget anjir Wah bau-bau ini ini bawahnya tempatnya enggak enak gue lihat-lihat ya ini bawa ketemu si palkon lagi ini mah ke kanan santucil santucil tiba-tiba Nah kan gue bilang juga apa sih palkon menahan kan ngapain lagi deh nah ini baru jelas kalau kemarin kan hitam luang dia bikin tisu Cuk hem mencurigakan sekali Kenapa dia merumpuk tisu di sini ya Apakah dia adalah sebuah pemain gil santucil masuk ke kandang goblok kena susah nah udah 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 di udah bakal ketemu deh si palkon tolo lanjir dan bakalan bisa dia dadi engkau usah gerak usah nafas gak usah bikin suara enggak keributan di Mak Jaya biarkan spalkon itu ngerayang ngerayang nah lu pikir guk goblok bisa ditangkep lagi kemarin ya naikin naikin kata Ciro nah udah tetap lulia udah gak bakalan dengar kita langsung lompat nih ingat kita lompat ke arah tisu biar tidak menimbulkan suara kalau kekayu itu ada kemungkinan akan menimbulkan suara dan bisa didengar oleh si palkon nah lewat hmm sini ada mesin puter nah disini kita harus adu mekanik dengan si palkon ya adu kecepatan tangan kemampuan kecepatan jari kalian akan diperhitungkan disini dan akan dibuktikan seberapa cepat kalian ya nasi palkon tiba-tiba nongol Nana langsung sliding 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 taken mantap lu kira gampang lu kira gampang kontakon ngakep gue tidak semudah itu marutoyo ya kuda apal gerakan lu ya enggak tahu emang lu kuda latihan 65 jari tiap hari buat bisa ngelewatin state yang tadi ya jadi itu terlalu easy easy sekali cuma cepetan tangan ke itu doang apaan coba Oke kita lanjut ke storinya disini kita akan menuju ke nah ini dia bakal ada cepat lagi ini jadi kita bakalan adu balap disini langsung kill langsung kill enggak usah bikin kesan atin lo bisa lari gak cicil cepetan gluk tenang gluk gluk cukup naik cuh neng-neng anjing jalan cuh slow diangin udah tahu lu lagi duber cuh malasin lu lari lajir-lajir nah mantap nih kemane lagi ya lompat pokoknya lompat aja ke depan cinta yang terang lu biasanya yang terang mempati 123 ayo cepet-cepet 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 nah dah selesai lu kira gampang nangkep gue udah gue bilang ya udah latihan bro jadi tidak akan semudah itu Martoyo tuh let's go kita lanjutkan perjalanan tiba-tiba nongol si palkon itu ya nggak berhenti-berhenti dia ngobercuk lari-cil 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 dikejar palkon dulu kira gampang kon udahlah kau jalan aja susah soan bersih anjing anak-anak anaknya cil-cil lari udah dadah di mendim merah dadim nggak usah bersuara ini tolol dia jodoh dia bakalan tahu ya intinya lu diem aja usah berisik ya Nah kan lu diem-diem di pergi ke pindah ke kiri sekarang ah jangan jangan di kanan-kanan itu enggak bagus ya jadi kita bakalan ke kiri dadim situ lo naik legu Allah susah banget mau naik aja nah udah diem-diem di situ udah nah akan akan enggak tahu dia kan nah udah gitu doang kecil turun cil udah ga ada cil kita lanjutin petualangan kita cil-cil ya Allah naik susah turun tempat gelap lagi nah ada monyet lagi disini Apakah kita akan butuh membawa monyet disini perhatikan lantainya lantainya agak mencurigakan kita sepertinya butuh untuk mendorong si lo taro lah anjing taro monyet kagak guna goblok nah ini dorong dulu di kotak bulu-bulu kotak angin nah dorong si anjing dorong doang susah banget lah nah itu kita lompat di sini nih nah kan benerkan mencurigakan emang lantainya karena dia itu kayak ada semacam bergaris sendiri ya ada ruas gitulah muter lagi si anjing ini ya di bawah di bawah masih muter dia kanan laci kita udah dari kiri tadi kanan naik-naik Cuk susah banget lah naik doang dia susah anjir Nah kita bakalan disini nih ini emang jalan satu-satunya ada boneka monyet lagi di sebelah itu ada palkonnya jadi kita bakalan goblok-goblokin dia kayak begini dicara lempar eh nah kabur kita anak-an emang gigi lu gira gua sekolah sampai gerbang doang ruguh kadalin tolol tolol cepet-cepet cipet 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 lagi kau atuh masih jatuhin cepet-cepet cucu Cipet cuk tangan dia panjang hanya cepet ini cepet di dorong si Hai nama soti masukin LOOK LO masuk aja susah banget enggak Aduh pencet malaku pencet itu sampai saking grogih emang boleh segerogi itu benar masa iji tangannya sampai ke dalam sini bisa belok-belok kayak gitu gak mungkin dong ya kita bisa satui dulu di dalam paralon ini ya oke